Pemirsa Pegi Setiawan akhirnya dibebaskan dari tahanan Polda Jawa Barat pada Senin malam sesuai putusan pra-peradilan Hakim PN Bandung. Sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, Pegi keluar dari tahanan Polda Jabar setelah melakukan serangkaian tes kesehatan. Pegi Setiawan akhirnya keluar dari tahanan Polda Jabar sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat setelah melakukan serangkaian tes kesehatan. Pegi yang didampingi tim kuasa hukumnya mengaku sehat setelah ditahan selama tujuh pekan. Usai keluar dari tahanan, Pegi mengucapkan banyak terima kasih kepada tim kuasa hukumnya serta masyarakat Indonesia yang telah mendukung dan mendoakannya dan juga ke sejumlah tokoh. Pegi juga mengungkapkan semuanya bisa terkabul berkat doa ibunya dan semua pihak. Pegi berharap semua misteri kasus pembunuhan Vina dan Eki dapat terungkap. Setelah ini Pegi mengaku akan pulang ke Cirebon, beristirahat, dan bekerja seperti biasa. Terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan saya, yang sudah mendukung saya. Dan saya mau juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Presiden Bapak Jokowi Dodo, Presiden yang terpilih, Parbawa Sugianto, dan tim yang lainnya. Dan saya juga mau mengucapkan kepada seluruh netizen Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan mau mendoakan semua saya. Dan saya mau juga mengucapkan sama wartawan juga seluruh Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan sudah mau men-support saya, yang mau kasih doa kepada saya. Dan saya juga mau mengucapkan kepada seluruh tim kuasa hukum saya yang selama ini sudah mendukung saya, sudah membela saya dan sudah mematih Bapak, belok mati-matian buat saya. Saya inginkan terima kasih banyak kepada kalian semua. Bapak, belok mati-matian buat saya.